Dari tiga platform AI lip-sync gratis yang saya coba, cuma satu AI yang bisa menghasilkan lip-sync yang terlihat natural seperti dua video barusan yang kalian saksikan. Jadi, ceritanya, saya sedang membuat trailer film satir Kesatria Halulintar 150. Dan khusus untuk lip-sync, saya mencoba platform AI yang paling sering direkomendasikan oleh kreator YouTube, yaitu Hedra, Kling, dan Pixverse. Dan dari ketiga platform AI tersebut, untuk saat ini, hanya Pixverse yang memberikan hasil lip-sync terbaik sesuai apa yang saya harapkan. Sekali lagi, saya tekankan, untuk saat ini. Karena kita tahu, platform-platform AI sangat pesat perkembangannya. Dan secara pribadi, saya tidak sedang di-endorse oleh Pixverse, saya hanya membagikan apa yang saya ketahui. Agar saya tidak diduga mengada-ada, saya akan tunjukkan hasil uji coba dari ketiganya. Akhirnya saya bisa menemukanmu, wahai pendekar Halu. Saya ingin menguji langsung ilmu congor pada pokan Halulintar. Kalian bisa lihat sendiri, Ferry Irwandi yang berperan sebagai kesatria seruling kebenaran, wajahnya dibuat sampai jadi begitu oleh Hedra. Lalu kenapa di video tutorial yang lain, video hasil lip-sync dari Hedra kelihatannya bagus? Masalahnya adalah, untuk saat ini, fitur lip-sync di Hedra hanya bisa mengkonversi lip-sync hanya dari gambar ke video, bukan dari video ke video. Karena itu, saat menggunakan tools di Hedra, ada fitur zoom in dan zoom out. Namun, setelah saya coba, hasilnya tetap mengecewakan. Hedra hanya mampu mengerakkan kepala dan bibir karakternya saja, sedangkan rambut yang seharusnya melambai di tiup angin, malah keras seperti kena setrum. Seperti yang kalian lihat, sekilas terlihat sudah bagus, tapi Kling mengekpresikan bibir karakter terlalu berlebihan, bahkan seperti terlihat sedang melet. Sekarang kalian sudah lihat sendiri hasil perbandingannya. Sama seperti yang saya katakan di awal video. Untuk saat ini, Pixverse memberikan hasil lip-sync terbaik sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dalam pembuatan trailer film Kesatria Halu ini, untuk pembuatan gambar dan videonya, saya menggunakan Kling, Hailuo, dan Pixverse. Kalau kalian ingin membuat video AI untuk proyek kreatif kalian, link dari ketiga platform ini sudah ada di deskripsi. Tapi khusus scene yang menggunakan lip-sync, saya sarankan langsung saja coba Pixverse. Karena Pixverse adalah platform AI lip-sync gratis terbaik yang bisa membuat gerakan bibir terlihat lebih alami. Dan satu lagi kelebihan yang diberikan Pixverse, yaitu kecepatan pemprosesan video yang lebih cepat, walaupun untuk versi yang gratis. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tonton trailer film Pendekar Halulintar 150. Klik tombol subscribe biar kalian tidak ketinggalan film AI Absurd berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!